Intro Milan ditantang Liverpool saat Piala Dunia 2022 Klub pesaing Liga Inggris Premier League Liverpool dikabarkan akan melakukan ilaga uji coba menghadapi Piala Sembilan saat Piala Dunia 2022 berlangsung Seperti yang diketahui, Liverpool kini tengah berada di performa yang inkonsisten dan harus tersiak-siak ketika berlaga di Liga Inggris Meski di laga sebelumnya, berhasil mengalahkan Rangers dengan skor 1-7 tetapi hasil yang dirai oleh Liverpool pada beberapa laga sebelumnya tidak cukup baik Di Liga Inggris, Liverpool terakhir kali gagal memetik kemenangan saat bertandang ke Markars Arsenal setelah kalah dengan skor 3-2 Minggu 9 Oktober Dilansir dari Mirren, Liverpool sendiri dikabarkan akan melakoni laga uji coba dengan menghadapi A9 saat Piala Dunia 2022 berlangsung Hal ini dilakukan oleh Liverpool guna memperbaiki performa tim mereka yang akhir-akhir ini mengalami penurunan Uji coba melawan A9 ini nantinya akan dilakoni oleh Liverpool dengan mengandalkan beberapa pemain yang tidak berlaga di Piala Dunia 2022 Seperti Mohamed Salah, Andy Robertson, Louis Dias, Harvey Elliott, Fabio Carvalho, Kostas Simikas, Joe Gomez, Nebi Keita, Ibrahima Konate, Curtis Jones, Jelmetik, Koim Himke Leher dan Alex Oxley Chamberlain Sedangkan beberapa nama penggawal Liverpool seperti Thiago Alcantara, Roberto Firmino dan Trent Alexander-Arnold Pouad dapat diandalkan jika mereka tidak menjadi pilihan di tim nasional masing-masing Rencananya, laga uji coba antara Liverpool dan A9 tersebut akan digelar di Sadien Al-Maqtum, Dubai Milan berharap tiga bintang krusial ini bisa segera pulih dari cedera A9 digabarkan berharap bisa menyambut kembali tiga pemain krusial mereka ke lapangan setelah menepi akibat cedera dalam waktu dekat ini Rosneri tampaknya bisa sedikit bernapas lega mengingat beda cedera yang tengah mereka alami diperkirakan bakal membaik setelah pertandingan melawan Helas Verona akhir pekan ini Tutus part edisi Kamis 13 Oktober kemarin menyarat ruang perawatan Ildia Folo dimulai dengan Mike McNa yang ternyata sudah pulih dari cedera petis yang ia alami dalam tugas internasional bersama tim nasional Perancis dan ia hanya tinggal menunggu lampu hijau dari tim medis untuk kembali berlatih dengan rekan-rekan satu timnya Penjaga gawang 27 tahun tersebut telah menepi sejak 22 September lalu sehingga klub tidak akan terburu-buru untuk menghindari resiko masalah yang semakin serius Sementara itu, Ciprianta Tarusano terus melakukan tugasnya sebagai keeper pengganti dan karena itulah, Stefano Bioli berharap bisa menyambut bintang nomor 16 andalannya pada laga kontra Monza pada 22 Oktober mendatang Sementara itu, Charles Dekatelier juga kemungkinan akan pulih pada laga tersebut setelah melewatkan pertandingan melawan Chelsea akibat masalah otot sedangkan Simon Kerr ditargetkan kembali merumput untuk duel tandang kontra Dinamo Zegreb Saatvikaya Temori tak bisa dimainkan setelah diusir wasi dalam kekalahan Ildia Folo di San Siro Rabu 12 Oktober dini hari lalu Kembalinya Meknan, Dekatelier, dan Kerr tentunya menjadi angin segar bagi Milan yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami kesulitan pemilihan pemain akibat banyaknya bintang yang cedera Bedah kualitas Emin Goury, The Next Benzema, Rebutan A9, dan Real Madrid Membedah kualitas reker state remis Emin Goury, The Next Karim Benzema, yang jadi rebutan A9 dan Real Madrid Menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin Januari nanti, A9 bisa dibilang tengah diserotinya Bagaimana tidak, bintang muda roseneri Rafa Leo dikabarkan bakal angkat koper dari San Siro pada bursa transfer mendatang Leo sendiri, santar diberitakan bakal hengkang dari A9 dan berlabuh ke rasa saliga Inggris yang identik dengan warna biru Chelsea Mengingat kepergian priasa Portugal itu, bisa saja terrealisasi Temerah hitam siap adu jatuh dengan Real Madrid demi mendapatkan The Next Benzema, Amin Goury Hal itu juga digelorakan oleh Semperi Milan dalam laporannya yang menyebut roseneri bersama AS Roma dan Juventus Tengah memonitori perkembangan pemain yang mengabdi pada state remis tersebut A9 adalah salah satu dari tiga klub di Getalia yang memantau perkembangan striker state remis Emin Goury Tulis Semperi Milan dalam laporannya Emin Goury sendiri, acapkali disandingkan dengan sosok penyerang gajah Real Madrid, Karim Benzema Karena gaya bermainnya yang mirip Lantas, sehebat apakah Emin Goury sampai di raksasa Rafa ini siap adu sikut demi mendapatkan tanda tangannya? Emin Goury adalah pemain serba bisa yang pastinya menguntungkan klub yang mendapatkan jasanya Ya, Emin Goury ini sejatinya memang berposisi asli sebagai penyerang tengah Tetapi sang pemain juga bisa bermain di pos penyerang sayap kiri Pemain ini jelas mengganti yang ideal bagi A9 yang mungkin kehilangan Rafa Leo Perlu diingat bahwa pria yang dilirik Chelsea itu juga pemain serba bisa yang bisa mengisi pos penyerang sayap dan ujung tombak Sementara itu, Real Madrid juga pastinya full senyum apabila sukses merekrutnya Pasalnya, Las Blancos otomatis menemukan sukses star Karim Benzema yang tengah memasuki penghujung karirnya Terlebih lagi, Goury adalah pemain serba bisa sehingga Karlo Encelotti Sebagai pelatih bisa punya banyak opsi untuk menggunakan sang pemain di posisi mana sesuai strateginya Kaleb Ocolia, harta karun tinmas Italia yang dilirik Palo Maldini untuk back tengah A9 Mengenal Kaleb Ocolia, pemain muda tinmas Italia yang gambarnya dilirik Palo Maldini untuk mengisi daftar back tengah Liga Italia seri A A9 A9 sampai saat ini dikabarkan masih terus mencari talent rekrutan baru untuk bermain di posisi tersebut Berdasarkan laporan Liga Republikan, salah satu kandidat yang berhasil mencuri perhatian mereka Ialah seorang pemain muda yang saat ini membela Atalanta dan tinmas Italia, Kaleb Ocolia Sepak terjang Ladea yang cukup mengesankan di Liga Italia 2022-2023 Ternyata berbuntut manis bagi back berusia 21 tahun tersebut Menjadi penghuni papan atas kelas men, eksistensi para pemain Ladea pun berhasil meraup atensi publik Tidak terkecuali Kaleb Ocolia Setelah masa peminjamannya di Kremones berakhir, pemain kelahiran Vicenza tersebut Mendapat kesempatan untuk tampil di starting eleven Gian Piero Gasperini Dalam laporan Semper Milan dari La Repubblica, Palo Maldini kabarnya meminati Kaleb Ocolia untuk ia datangkan di bursa transfer Kabarnya, legenda Rosneri itu secara langsung Memantau perkembangan sancalan rekrutan yang saat ini juga tercatat sebagai pemain tinmas Italia U21 Masih dalam laporan yang sama Sembari melakukan observasi, Palo Maldini juga menanti sinyal dari Atalanta terkait budget transfer yang mereka inginkan Dengan usia yang masih muda, mulu banyak klub yang tercatat di Sivica Lep Ocolia Sejauh ini, ia hanya tercatat sebagai pemain Atalanta yang dulu pernah bermain di Vincenza Pemain kelahiran 13 Juli 2001 ini bergabung dengan Atalanta U19 pada 2018-2019 Setelah menimba cukup ilmu di akademi mereka selama beberapa tahun Semasa bermain di level U19, ia sudah beberapa kali dipanggil ke tim senior namun belum mendapat kesempatan bermain Ia juga turut berpartisipasi di ajang Juva Youth League 2019-2020 Dimana Atalanta sukses mencapai 16 besar Harta karun tinmas Italia ini pun telah melakukan debut di tim senior Ladia pada bulan Agustus lalu Di pertandingan kontra Sampdoria Terima kasih telah menonton!